Pemirsa korban tewas yang mengenaskan dengan kondisi bersimbah darah karena diduga dibegal merupakan warga kota Cimahi. Suasana duka menyelimuti anggota keluarga mendengar kabar korban tewas mengenaskan. Suasana duka menyelimuti warga dan anggota keluarga di RT4 RW15 Jalan Pesantren Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi. Dua orang warga kampung tersebut, masing-masing Muhammad Reza Satria, pria berusia 18 tahun dan galih 22 tahun, tewas setelah diduga menjadi korban begal di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung, Rabu Pagi. Anggota keluarga terlihat tak kuasa menahan tangis saat mendengar kabar salah satu korban tewas adalah Muhammad Reza dengan cara tragis. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, pihak keluarga masih menunggu jenazah korban yang masih menjalani otopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bayang Karapolri, Kota Bandung. Keluarga tak menyangka komunikasi pada malam jelang kematian menjadi pertemuan terakhir dengan korban. Keluarga tidak tahu persis tujuan korban pergi menjelang subuh bersama rekannya Gali yang juga tetangga sekaligus korban tewas dalam peristiwa ini. Terima kasih dengan korban. Seperti diberitakan, keduanya tewas diduga menjadi korban begal. di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung dan kini kasusnya ditangani Satres Krimporestabes, Bandung. Kedua korban langsung dimakamkan di TPU Umum Alma Kom Cibabat, Kota Cimahi.